Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini bendungan Semanto, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jatimur, saya nyatakan dibuka. Ya, jadi bendungan Semanto ini adalah bendungan ke-30 dari 61 bendungan yang sudah diselesaikan, dan bendungan ke-7 dari 8 bendungan di Provinsi Jawa Tenggung. Nah, bendungan Semanto ini memang sedikit agak unik kalau kita lihat, yaitu agak panjang, panjang kresnya itu kurang lebih 3,1 km, kemudian memiliki daya tampung 32,67 juta. Dan manfaatnya untuk layanan indikasi ini ada 1.900 hektar di bilir bendungan Semanto ini, dan dengan adanya bendungan Semanto ini kita ada peningkatan indeks pertanaman dari 186 menjadi 300 persen. Dan saya kira yang paling menarik bendungan ini adalah menjadi, kita harapkan menjadi objek wisata yang mungkin cukup menarik dengan Juk ini. Dan saya kira ini bisa dibuat satu kesatuan wisata, dan saya kira kalau kita lihat sekitar rendah bendungan ini masih cukup luas, ini bisa dibuat, bisa terpadu gitu ya, dengan inti bendungan ini, nah mungkin ada kereta gantung, ada outbound park, jadi saya kira ini cukup menarik. Terima kasih telah menonton!